Agar masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan pengurusan pegawai negeri atau... Syederalun, Pores Lok Smawe berhasil mengungkap kasus tukaan penipuan dengan modus bisa mengurus untuk kelulusan atau menjadi calon, calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan P3K. Pihak kepolisian juga mengamankan seorang tersangka berinisial AF, berusia 54 tahun seorang PNS di sebuah kantor camat di kota Lok Smawe. Sedangkan untuk memudahkan korban lainnya melapor, pihak Pores Lok Smawe menyediakan posko pengaduan di Polsek Banda Sakti. Sehingga pada selasa 2 Agustus 2022, seorang korban asal Biren telah resmi membuat laporan ke Polsek Banda Sakti Pores Lok Smawe. Artinya, ini merupakan korban ke-23 dalam kasus ini yang telah resmi melapor. Ke Pores Lok Smawe AKBP Henki Ismanto melalui Kapolsek Banda Sakti Ibtu Faisal atau Abu Jangka menyebutkan, dalam menindak lanjuti kasus ini, pihaknya telah membuka posko pengaduan dan juga menyebarkan nomor handphone. Sehingga pada selasa hari ini, ada satu korban baru yang membuat laporan resmi ke pihaknya. Korban mengaku mengalami kerugian hingga 100 juta rupiah. Sedangkan pengiriman uang dilakukan korban kepada tersangka secara bertahap, dimulai dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Kini, total kerugian dari 23 korban yang telah melapor sudah mencapai 2,6 miliar rupiah. Sedangkan untuk proses hukum lanjutan terhadap tersangka, sampai saat ini pihaknya telah memintai keterangan 30 orang saksi. Terdiri dari pelapor, orang yang mengenalkan korban dengan pelapor, termasuk ada saksi yang ikut melihat saat korban menyerahkan uang kepada tersangka, pihak perbankan dan lain sebagainya. Saat ini, polisi tinggal merampungkan berkas dan dalam waktu dekat akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Loks Mawih. Informasinya dari korban ke-23 yang melapor ini, ternyata bahwa tersangka diduga telah melakukan aksinya sejak 2016. Apa benar Pak Kaposok? Benar. Jadi sesuai dengan kuitansi yang kita terima, Pak JDP ini langsung misalnya ke posko yang ada di posen Bandar Sakti, menunjukkan bukti-bukti transfer atau bukti kuitansi yang ditandatangani oleh tersangka AF, jadi jumlah total lebih kurang sekitar 100 juta. 100 juta. Dalam satu tahap atau bertahap di transfer uangnya? Dari kita lihat kuitansi ini banyak tahap yang dilakukan. Ada dalam bentuk transfer dari Bank Beri, ada BNBPD, ada juga dalam bentuk terima langsung. Jadi beliau menandatangani kuitansi berapa jumlah uang? Sedikit lagi, kira-kira masih ada korban lain atau apa himbawan kita? Untuk informasi kita dengar di luar masih ada korban, tapi sampai saat ini belum melapor ke posko pengaduan yang ada di possep Bandar Sakti. Jadi himbawan kita dari possep Bandar Sakti, agar masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan pengurusan... Dari Lok Smoe, Seiful Bahri, Serambi On TV.